Intro Proses menghafalnya, jadi Wafiq itu umur 5 tahun tuh udah bisa baca Quran Terus abis itu TK kan mulai dari ikro lagi kan Terus belajar tajwid Karena sebenarnya sebelum kita menghafal Quran itu Pentingnya itu adalah mempelajari tajwidnya Hilmu tajwid, makharujul hurufnya, pengucapan kita bagaimana Maka pas membaca Al-Quran kita pun enak gitu dengernya kan Jadi pertama-tama tajwidnya itu, makharujul hurufnya, tahsinnya pun kita harus belajar Baru dari situ Wafiq SD menghafalin Quran selama 6 tahun itu udah pas 1 juz alhamdulillah Juz 30, terus pas lulus SD Wafiq memutuskan untuk masuk pesantren sampai SMA dan alhamdulillah 18 juz sekarang gitu Kalau Wafiq sendiri, target sehari itu minimal banget sehalaman Satu kaca, nah satu kaca itu setiap ayatnya itu Wafiq ulang 10 kali, 10 kali, 10 kali sampai satu kaca Wafiq dengerin murata yang Wafiq suka, tapi ayat itu, ayat yang kita pengen hafal Nah baru tutup Al-Quran, baru Wafiq lancar gitu Insya Allah sih kalau misalnya kita ngulang-ngulang terus kan setiap ayatnya misalnya 10 kali, 10 kali, bahkan 20 kali, 20 kali Itu insya Allah lebih mudikin hafal kita gitu Dan untuk merojahnya Wafiq lebih ke abis maghrib sama abis shah Karena itu waktu paling enak buat merojah gitu Sebenarnya tergantung selera masing-masing sih diri kita Maksudnya kita ada keinginan enggak buat ngafalin Quran Bersama kalau misalnya kita enggak keinginan, enggak ada keinginan sama sekali buat ngafal Quran ya enggak bakal bisa Makanya lulusin niat kita karena Allah, 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 bukan karena dunia Lalu, apa namanya, kita bikin target kita, apa namanya, pengen ngafal apa, ngafal dari mana dulu, targetnya berapa halaman, perharinya Bahkan kalau bisa tuh harus konsisten gitu, jangan sampai naik turun, kalau bisa terus naik terus naik gitu Terus abis itu sembari menghafal Quran, minta sama Allah, semoga dimudahkan gitu dalam menghafal dan merojahnya gitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!